Nah ini salah satu pemicu pada jamur akar ya, nah ini dia, oh dulu, ini dia ya, ini jamur akar itu ini yang sangat-sangat berbahaya karena ini terlalu dalam dan lembab, jadinya pemicu pada jamur itu ya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel, kembali bersama saya Gahar Petani Gangga di sore hari ini kita lagi di kebun, sekarang untuk tanam ulang pada durian ya karena ada durian kita ini yang lagi bermasalah ya, ini bermasalah ya, dan ini harus kita gali, ayo pacuh kita gali dulu ini kita ganti, karena ini stagnan istilahnya, tidak bisa berkembang, hidup tetap hidup, tapi kondisinya kayak gini terus kalau kita biarkan terus, jadinya kita itu terlambat dengan waktu, jadinya sekarang kita, ini kita ganti, kita ganti dengan bibit yang baru oh, kita angkat dulu bibitnya pak oh, sahabat, ini salah satu bibit pakai, kita ganti dengan ini, jenisnya ini, jenis kepodang ya, merah kepodang ini lokal, tapi super ya, ini salah satu durian kita yang mengalami masalah ini karena dulunya ini terkena oleh jamur akar ya, tapi pernah kita melakukan perawatan, tapi nggak kunjung sehat ya ini kalau kita biarkan terus, ini tetap bermasalah ya, stagnan, jadinya nggak mau besar, hidup tetap hidup, tapi kondisinya kayak gini terus tapi kita pakai prinsip ya, kalau udah kayak begini, berarti kita harus ganti pakai bibit yang baru ya seperti ini ya, ini kita pakai bibitnya yang kita ganti yang ini, simple ya kita nggak usah terlalu ribet memikirkan kalau memang bermasalah, ya sudah, kita ganti saja pakai bibit yang baru ya, ini kita copot, lalu kita ganti pakai yang baru, oke baik, baik sahabat, ini salah satu cara kita untuk menangani masalah gangguan pada pohon durian tapi kita memakai dengan sistem kita ganti saja pakai yang baru ya karena ini lagi bermasalah, nggak kunjung sehat, jadinya kita ganti pakai bibit yang baru ini kita ganti dulu, ini kita ganti dulu, dan nanti kita akan karantina dulu ini siapa tahu nanti bibitnya bisa pulih lagi ya ini salah satu pemicu ya ses penggalian pada durian yang bermasalah dan nanti kita ganti pakai bibit yang baru ya kalau polumo besarnya sama ya sama ini dia ya nah ini nah ini dia ya ini akarnya nah itu ya copot aja dulu, angkat dah angkat anu, kita copot aja nanti kita bersihkan nah ini dia ya nah ini salah satu pemicu pada jamur akar ya nah ini dia, oh peduluh nah ini dia ya ini jamur akar itu ini yang sangat-sangat berbahaya karena ini terlalu dalam dan lembab jadinya pemicu pada jamur itu ya ini berarti ini sudah peluang untuk hidup itu sudah sudah sangat-sangat tipis ya jadi ya halo halo jadinya sekarang ini ya ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi ini ini sahabat petani ini ngerinya yang namanya jamur akar itu ya kelihatan dia masih hidup dan tidak bisa berkembang karena ini pemicunya pada jamur ini ya seperti ini ya nah ini dia kalau jamur akar atau kanker pada akar ini sangat berbahaya dan ini kita harus sterilkan dulu karena nanti kita menanam lagi ya sudah tidak bisa dipertahankan ya di robohkan aja ya dibersihkan ya oke tadi lubang yang tadi sudah kita timbun dan sekarang kita membuat gundukan ya untuk penanaman ulang pada durian yang tadi bermasalah ini proses untuk penimbunan lubang yang tadi sudah kita gali ini cara kita penanaman tapi nanti kalau sudah sekian bulan lagi baru kita memberikan pupuk ya untuk sementara kita tidak pakai pupuk dulu karena ini tanahnya masih bagus nanti sudah dua bulan atau tiga bulan lagi baru kita berikan dia pupuk ya ini hampir rampung sebentar lagi kita gali di tengah untuk membuatkan lubang ya untuk penanamannya tadi sudah kita timbun dan sekarang kita gali dulu sedikit kita gali nanamnya tidak usah terlalu dalam seperti ini ya untuk sementara kita tidak memberikan pupuk dulu nanti setelah satu bulan atau dua bulan baru kita memberikan pupuk dulu karena ini ada airnya ada keran jadinya tidak masalah ya oke diangkat aja dah bibitnya wah digali lagi kayaknya ini gali lagi diangkat berarti angkat karungnya jadi talinya jadi diangkat ya gali Pak Adi ini Pak Adi lagi menggali lubang untuk penanamannya ya keliling batik galinya mutar-mutar udah pas ya berarti tinggal karungnya nah posisinya diputar ya ini ranting yang ini di timur ya berarti tadi penggalian udah ini teknik kita ini nggak terlalu dalam jadi kalau terlalu dalam nanti khawatir kita nanti akar pada durian itu biasanya suka membusuk ya karena terlalu dalam terlalu lembab jadinya kita memilih menanamnya itu agak terlalu dangkal ya nanti kalau udah pulih baru kita timbun lagi ya penanaman ini udah rampung tinggal penimbunan aja ya yang perlu diingat sahabat petani kita memupuknya nanti ya setelah sebulan dua bulan baru kita kasih dia pupuk ya kita istilahnya ini dulu karantina dulu ya kita kasih pulih dulu baru kita memberikan pupuk ya kalau yang ini tumbuh subur bagus ini baru setahun eh dua tahun dua bulan ya ini baru dua tahun dua bulan udah tinggi sekitar 3 meter lebih sama seperti yang ini yang ini jenisnya sejenisnya musan king ya yang itu sama musan king juga yang itu sama musan king juga kita perkirakan kita perkirakan dua tahun atau setahun setengah insyaallah udah mulai belajar berbuah ya nah ini udah hampir rampung dan ini sistem kita kita buat dia gundukan ya nah yang kayak gini ya nanti kalau udah pulih berarti nanti kita timbul lagi pakai pupuk ya di sekelilingnya nih untuk sementara kita memakai gundukan supaya tidak terjadi kelembapan pada akar ya ini jenisnya ke podang merah ya ini udah besar ya baik sahabat petani ini udah rampung udah selesai ya dengan sistem eh agak kita buat gundukan agak tinggi jadinya nanti kalau ini udah pulih baru kita timbul lagi di kita tambah tanahnya lagi jadinya posisinya seperti gundukan jadi ini sistem terbaru kita dan sudah terbukti yang kita lakukan ini sudah rata-rata berhasil ya dengan sistem gundukan ya oke sahabat petani dimana saja berada tadi sudah kita melakukan penanaman dan sekarang udah selesai oke terima kasih lah menonton video pendek kami dan mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat kepada para petani terima kasih salam petani